Yang berhormati asisten Bertempat di peringgitan pendoporongkosukawati Pamekasan Selasa siang digelar acara pisah sambut pimpinan Bank Jatim Jabang Pamekasan Sebelumnya pimpinan Bank Jatim yang menjalin kemitraan bersama Pemkap di Jabat Firman Iswayudi Mustopo Saat ini diganti oleh Supristiwati yang akan memimpin Bank milik daerah Jawa Timur Jabang Pamekasan Bupati Pamekasan Badrut Tamab mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Bank Jatim Jabang Pamekasan yang lama Karena telah bersinergi dengan Pemkap selama kurang lebih satu tahun Ia meminta kepada pimpinan baru Bank Jatim Pamekasan untuk bersinergi dengan pemerintah untuk pembangunan Kabupaten Pamekasan ke depan Rabat Drut Sapaan Akrabnya ini menambahkan bahwa pihaknya mendukung Bank Jatim dalam melakukan langkah yang strategis Ia juga menginginkan kemitraan itu terus berjalan dengan baik Luar biasa dari Pak Firman selama satu tahun dan harapan saya di Kursi itu semakin dekat Setelah dari sini tiga jam, Kursi ada sejam, berikutnya bisanya setengah jam sudah sampai kata Harapannya begitu benar, beliau minta kita menyebabkan di prosesnya yang tidak mudah Yang menuntut kesabaran yang diberhasilkan Dan berdoakan dan mendengar Pak Firman ini terus menjadi pekerja profesional, ekselen Dan tetap menjadi kepala petangga yang berinspirasi bagi Jatim Pemimpinan Yang berikutnya saya akan mampaikan selamat datang untuk Pristin di Lamputasan Tumpah Darah. Pristin lahir di sini, terus berkelana, terus dia di perjalanan dengan pengalaman yang panjang. Mudah-mudahan kerjasama yang luar biasa ini terus kita tingkatkan. Terus kita rajin lebih, misalnya kalau kemarin nilainya A plus sekarang A plus berapa? Sementara pimpinan Bang Jatim Cabang Pamekasan Supristiwati mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dan luar biasa dari Bupati Pamekasan. Dalam melanjutkan tugas yang telah diemban firman Iswayudi Mustopo sebagai pimpinan Bang Jatim Cabang Pamekasan sebelumnya, Supristiwati juga meminta arahan kepada pemerintah daerah agar nantinya dalam melakukan pengembangan di Pamekasan bisa berjalan maksimal. Sementara pimpinan Bang Jatim Cabang Pamekasan sebelumnya, firman Iswayudi Mustopo mengucapkan terima kasih kepada pemerintah. Kampang Pamekasan dan meminta maaf jika masih banyak kekurangan. Ia berharap pimpinan yang baru dapat bisa membantu pembangunan di Kabupaten Pamekasan.